Hai sejauh ini jualan pernah rugi enggak pernah bang rugi banget rugi itu dalam segi ya enggak cocok ukuran dari perkiraan kalau kita mesan bahaya ini ada yang besar ada yang kecil kita yang di HP kita tahu ukurannya berapa pas datang ya udah sesuai dengan ukuran bisa-bisa kita rugi Oh gitu kita kita kan sistemnya kan langganan kalau enggak diambil itu enggak bisa Bang itu disitu keuntung rugian kita Bang nah terus Bagaimana cara kita mensortir buah yang datang cara mensortir buah yang datang tuh Bang yo dalam segi perbicin tadilah ada nggak misalkan buah datang nih ada nggak kayak ada beberapa biji yang memang enggak kita ambil kayak gitu ada Bang kayak seperti yang orang bawah itu kan ada yang busuk ya ada yang terlalu kecil enggak bisa dijual itu kalau misalkan dah laku yang sudah kemungkinan besar sebagian busuk itu kita olah lagi atau kita buang enggak lagi Bang tapi suri kita kita olah lagi bang terpaksa kita balikkan barang ke berdasarnya bang buang-buang kan ini biji dari cemberda ini kan bisa diolah bisa Hai cuman dah ada orang minat-minatnya ho kalau gitu ya ya Hai ini alamatnya dimana memang ini alamatnya Simpan Putri Ayu Bang nah di depan Gerapari itu Bang di depan Gerapari buka dari jam berapa buka dari jam tujuh star yo ofnya sekitar jam 12 salam muncul ide usaha jualan cempeda itu sejak kapan sejak 2003 Bang tapi ini kan musiman musiman kalau tidak musim gimana kalau tidak musim Bang ya otomatis enggak jualan Bang Oh gitu ya atau bisa kita kita stok kayak gitu enggak ya enggak Bang kalau musim itu Bang lain daerah Bang Oh gitu ya kalau ini kan buat pertahunan nah jadi kalau buat pertahunan ini kita lihat segi perbulan Bang kalau misalnya yo setiap bulan satu bang dari pelembang musim ya kalau setiap bulan lima itu dari bangka musim nah kalau setiap bulan tujuh itu dari sebuah musim Oh gitu ya Jadi berarti kita memang sudah punya relasi di daerah masing-masing masing-masing itu kita jemput sendiri bukan orang nantar di sini ada langgan masing-masing kalau kita ambil di batang itu berapa per biji Bang kalau ngambil di batang enggak Bang kami sistem saya gam sistem kami di sini Bang main borong mobil Bang borong mobil borong mobil satu mobil satu mobil itu kita paling tinggi lah paling tinggi mobil itu kalau kami borong perkiraannya sekitar tujuh juta tujuh juta kalau sekitar isinya sekitar seribu lah seribu biji seribu biji seribu biji itu nanti kita kita pilih-pilih lagi baru pilih-pilih lagi Bang kalau untuk harga yang paling kecil itu berapa lu untuk harga yang paling kecil Bang ada harga lima ribu satu biji kalau paling besar kalau hitung kepala kalau bagi kami itu senun ribu Oh gitu itu ikan rangkap Bang itu ngerangkap jadi kalau yang kecil itu ngerangkap dua itu seperti ini Bang nah lalu itu ngerangkap yang rangkap tiga itu seperti ini kalau rangkap satu itu itu seperti itu Bang kepala itu ya jadi yang paling mahal yang paling tinggi harganya tuh dia di angka berapa penjualan ya penjualan ada harga 353 satu biji ya itu mahal tuh dari ukuran atau dari mengganti dari ukuran dari ukuran-ukuran kalau beli satuan yang kecil itu kita beli berapa kalau misal umpaman inilah kayak kayak kita beli kayak hitungnya dari per biji gitu kalau per biji hitungannya lima ribu sampai sembilan ribu itu kepala Bang kok itu lima ribu ya modal kita ya modal kita itu kita jual di angka sepuluh ribu sepuluh ribu sepuluh ribu ini contoh-contoh buah yang bagus ini bukan kita menemkan dari kulit bukan kita yang segi jualan kita ini ya kita yang punya kan tidak tahu kita isinya udah bagus kita udah paham kalau segi yang bagus itu tuh dari segi itu untuk kalau agak tumpul ya otomatis dia kuning Oh gitu ah ah jamin tapi dia kuning untuk mengetahui busuknya itu merata atau tidak tuh gimana Bang dari segi ini Bang lalu yang merata itu Bang kalau busuk itu cuman kalau busuk kering dia ini batas inilah dan melarak keisi busuk kering nah busuk kering kalau busuknya basah itu otomatis dia ke pulur larinya Bang otomatis dia kebuah larinya nah kalau kebuah itu otomatis dia busuk semua itu udah bisa dimakan setar jualan dari jam berapa Bang setar jualan dari pagi pukul jam 7 Bang Oh dari pagi dari pagi sampai jam sampai jam dan tentu juga Bang kalau lihat kondisi kalau rame sekitar jam 12 malam kalau sepi sekitar jam 9 malam di dalam satu mobil yang kita ambil dari penjual itu itu berapa hari paling cepat habis itu berapa hari dan tentu juga Bang lihat kondisi pembelilah Bang kalau sebelum-sebelumnya itu kalau itu rame Bang sekitaran enam hari lima hari habis ya habis 1000 biji habis lalu cepat parilah paling cepat hari ya Nah mayoritas peminat dari cempeda ini dari kalangan mana Bang ibu-ibu Kak anak muda kalau mayoritas yang yang suka cepetain ini kalau lihat pembelinya tutup macam-macam lah Bang banyak ibu-ibu untuk goreng ya untuk digoreng ya goreng kalau kalau yang cowok-cowok itu kurang lah Bang yang banyak peminatnya sewek banyak peminatnya sewek ibu-ibu nah nah di dalam bisnis itu kan pasti ada untung dan rugi nah jualan cempeda ini kemungkinan ruginya ada berapa persen Bang karena barangnya barang yang busuk nah iya kalau persennya tumpang dari seribu ya bayar dari hitung seribu rak dalam permobil kan dari seribu biji itu tuh kalau rugi atau sekitar 300 biji itu lah pasti bang rugi udah pasti rugi nah kemungkinan-kemungkinan kerugian itu datangnya dari mana dari busuk atau kalau kerugian itu datangnya itu yuk dari ikan kita kan ngambil dari mentah Bang oh mentah itu kan itu kan peti yang tua tuh iya jadi bisa-bisa jadi dadah masak busuk kalau busuk otomatis kan terbuang ya jadi kalau misalnya mentah kan otomatis tak bisa dijual gitu jadi kesibukan lain kalau misalnya kecembedaknya enggak musim apa Bang kalau kesibukan lain yuk kalau tidak musim yuk kerja lain lah tetap jualan juga tetap jualan cuman kayak-kayak jual semangka nah usaha-usaha jualan dagang-dagang lain lah kenapa senang dengan dunia bisnis ya kalau senang dunia bisnis memang yang nomor satu kan kita dan anggung ya gawe gitu kan ya yang kedua kan kita ya duit sama duit lah cariannya kan duitnya besar enggak terlalu capek kalau kalkulasi omset omset itu keseluruhan ya termasuk modal kalau laku semua yang satu mobil kita ambil itu omsetnya diangkat berapa kalau omsetnya dari dari satu mobil maksudnya ya keuntungan kita keuntungannya kalau keuntungannya kalau seribu itu Bang dan tentu juga Bang tergantung besar-kecil kalau omsetnya sampai-sampai 10 jutaan Bang 10 jutaan 10 jutaan itu minimal ya minimal paling-paling besar selama ini jualan itu pernah dianggap berapa 15 juta 15 juta itu putarannya paling lambat 2 minggu lah 2 minggu paling cepat bisa hitungan hari ya bisa kalau lagi rezeki bagus hitungan hari kayak gitu jangan lupa ya habis ya kok apalah payuh hai 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 Terima kasih.